assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani nusantara selamat pagi berjumpa lagi seperti biasa tetap di channel arifmalolo tentunya channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian baik sahabat petani ini kali ini saya ada di lokasi persahawahan saya saya sekarang lagi melakukan penanaman padi ya sahabat petani nanti saya akan berbagi kembali kepada sahabat petani terkait dengan herbicida selektif untuk rerumputan atau gulma-gulma pada tanaman padi sahabat petani nanti saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada sahabat petani apa saja kira-kira gulma yang tumbuh di lahan tanaman saya sahabat petani ya tanaman padi saya dan saya menggunakan herbicida selektif apa nanti saya informasikan kepada sahabat petani namun seperti biasa sahabat petani sebelum saya lanjutkan video ini silahkan jangan lupa di subscribe like comment dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi dari saya ketika saya mengupload video terbaru saya yuk langsung saja cikidot baik sahabat petani ya ini ya lahan persawahan saya yang sedang saya lakukan tanaman padi sahabat petani jadi ini sekarang sudah berumur kurang lebih 15 eh 17 HST ya sahabat petani dan sudah ya saya lakukan pemupukan juga namun disini sahabat petani ini banyak eh gulma-gulma ini sahabat petani yang tumbuh di lahan tanaman padi saya ini sahabat petani jadi disini bermacam-macam gulma ya juga ada gulma grinting-grinting ini sahabat petani ya ini biasanya gulma yang bandel sahabat petani untuk di lahan semua jenis ini maka nanti saya akan lakukan penyemprotan ini sahabat petani ya dan saya juga akan menunjukkan kepada sahabat petani setelah 5 atau 7 hari setelah saya lakukan penyemprotan sahabat petani jadi ini banyak sekali ya macam-macam gulma di lahan tanaman padi saya sahabat petani juga ada jenis gulma seperti ini ini sahabat petani ya ini ini sahabat petani nanti saya akan melakukan penyemprotan dan berapa dosis yang saya gunakan untuk penyemprotan terhadap gulma ini nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani baik sahabat petani apa kira-kira kali ini herbicida yang saya gunakan untuk pengendalian gulma pada tanaman padi tadi sahabat petani sudah melihat ya jenis-jenis atau golongan-golongan gulma pada tanaman padi saya sahabat petani namun yang jelas kali ini saya menggunakan top shot 60 OD sahabat petani jadi harga untuk top shot 60 OD 500 mili ini atau setengah liter ini saya kemarin beli di toko pertanian itu 153 ribu rupiah sahabat petani jadi top shot 60 OD ini sahabat petani merupakan herbicida systemic ya purna tumbuh berbentuk larutan dalam minyak berwarna kuning untuk mengendalikan gulma pada padi sawah ya tabur benih langsung atau tabela dan padi sawah tanam pindah nah jadi ini bisa digunakan kedua-duanya sahabat petani untuk bahan aktifnya sendiri ya sahabat petani top shot 60 OD ini yang ini ada dua bahan aktif sahabat petani jadi yang pertama yaitu bahan aktifnya si halotop butil si halotop putih ini 150 GL dan penak sulam 10 GL sahabat petani jadi herbicida top shot ini ini diproduksi oleh korteva sahabat petani ya diproduksi oleh korteva dari sigenta sahabat petani nah jadi untuk penggunaannya herbicida top shot 60 OD ini bisa digunakan pada saat tanaman padi kita sudah berumur 15 hari atau gulma pada tanaman padi kita itu sudah minimal ya minimal sudah ada sudah berdaun 3 sahabat petani ya jadi jangan telat untuk menggunakannya supaya nanti gulma itu dapat efektif kita pada saat melakukan penyemprotan langsung mati sahabat petani jadi untuk dosisnya sahabat petani ya untuk dosis top shot 60 OD ini saya menggunakan per 1 tanki 16 liter ini sahabat petani ya saya menggunakan tanki elektrik 16 liter saya menggunakan dosisnya ini sebanyak 3 tutup sahabat petani jadi 3 tutup ini sahabat petani ya minimal 2 setengah atau 2 tutup setengah sampai 3 tutup sahabat petani per tanki 16 liter kemudian setelah itu silahkan lakukan penyemprotan secara merata terhadap lahan tanaman padi kita ya sahabat petani ya kemudian sahabat petani untuk penggunaan top shot 60 OD ini bisa digunakan untuk gulma berdaun lebar dan juga gulma berdaun sempit sahabat petani tadi sahabat petani ya di awal sudah menyaksikan bahwa lahan di tanaman padi saya ini bermacam-macam gulma terutama yang paling bandel itu adalah gulma grinting sahabat petani nanti kita lihat ya sahabat petani setelah saya lakukan pengaplikasian top shot 5 atau sampai 7 hari itu seperti apa hasilnya nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani jadi yang jelas dengan sahabat petani menggunakan top shot ini maka sahabat petani juga tidak usah khawatir tanaman padinya akan mengalami stres atau mandek sahabat petani jadi saya juga sudah pernah menggunakan top shot 60 OD ini di lahan tanaman padi saya yang satunya namun saya pada saat itu lupa tidak membuat video maka kali ini saya akan membuat atau berbagi kepada sahabat petani tentang herbicida selektif pada tanaman padi yaitu top shot 60 OD baik sahabat petani biar sahabat petani tidak penasaran sebelum itu silahkan jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru saya dan jangan lupa ya sahabat petani karena sekarang ini musim hujan sahabat petani lakukan penyemprotan di pagi hari sahabat petani supaya apa? supaya pada saat kita melakukan penyemprotan minimal 5 jam setelah melakukan penyemprotan jangan sampai terkena air atau jangan sampai terkena hujan sahabat petani maka jika sahabat petani ingin melakukan penyemprotan top shot 60 OD ini terhadap gulma pada lahan tanaman padi kita silahkan dilihat dulu terlebih dahulu cuacanya sahabat petani apakah cuaca itu akan hujan setelah dilakukan penyemprotan atau gimana nah itu kan setiap daerah itu kan berbeda-beda sahabat petani namun yang paling penting yang perlu diingat ya sahabat petani kalau bisa jangan kena air atau hujan minimal 5 jam setelah dilakukan penyemprotan itu ya sahabat petani jika sahabat petani masih kebingungan terkait penggunaan top shot ini bisa diulang dari awal terkait dengan bagaimana dan berapa dosis yang akan petani gunakan sudah saya jelaskan di video awal sahabat petani selamat menikmati